Dan ini, daripada saya harus berkuar-kuar di sosial media, saya memberanikan diri yang maju dengan konsep yang jelas dan perjuangan yang jelas. Karena salah satu cara untuk merubah kebijakan adalah kita harus masuk di dalam sistem. Karena kalau kita hanya berkuar-kuar di depan, di luar, bukannya tidak bisa. Tapi kebijakan itu harus ditentukan oleh regulator. Nah kita harus masuk dalam regulator itu jika dipercaya oleh rakyat, dan kita harus memberikan warna baru di parlemen. Kenapa saya bilang seniman harus banyak di parlemen? Karena itu yang bisa menolong seniman-seniman juga di Indonesia. Bukan hanya ramai, tapi bisa bersuara juga di parlemen. Nah itu yang saya harapkan dari teman-teman seniman yang mencalonkan diri, supaya ketika sudah di parlemen bukan hanya diam, tapi berbicara dan bersuara untuk kepentingan seniman. Mas, berpil mana Mas? Kota Bekasi dan kota Depok. Mas ini respon seniman, maksudnya yang mencukur Mas Badai gitu, untuk menerjuangkan kebijakan kita selama ini. Ya, responnya macam-macam lah. Responnya ada yang kaget, wah bener nih deh, lu ini apa namanya, memberanikan diri nih. Kedua, ada juga responnya yang sangat-sangat mendukung, mensupport, ya memang harus begitu jalannya. Dan yang ketiga, ya biasa lah, semua kan ada pro dan kontra. Jadi saya menganggap itu adalah hal biasa, tapi ketika kita sudah punya niat baik, ditambah juga dengan literasi yang cukup, dengan program kita, saya rasa semua orang punya hak yang sama untuk hidup di pemerintahan. Yang kontranya semua dewas? Ya kontranya kan karena tidak terbiasa dengan dunia politik. Mungkin politik bagi mereka adalah, ya tanda kutip, banyak hal-hal yang nggak benar, banyak hal yang kotor. Sebenarnya kan yang membuat seperti itu kan oknum. Bukan dunia politiknya, tapi ya politisinya yang memang, ya oknum-oknum politisi yang memang tidak bekerja dengan baik. Sehingga itu menjadi presiden buruk bagi banyak orang. Dengan dunia musik sendiri bagaimana Bang? Apakah dengan masuk ke politik, Bang Badai tetap di dunia musik? Saya sampai hari ini masih bermain musik, masih bikin lagu. Saya lagi menyiapkan tim song untuk kejuaraan dunia di Bali, yang Indonesia merupakan tuan rumah. Saya juga sedang memproduce juga, sambil saya memang menjalankan kewajiban saya untuk bersosialisasi. Saya kemarin belusukan di pasar, habis saya belusukan di pasar, saya ke studio, saya bikin lagu. Jadi, ya seorang Badai tidak bisa meninggalkan musik. Nanti kalau misalkan saya duduk di parlemen, ya saya tetap bikin lagu. Cuma mungkin beda, saya nggak terlalu bisa punya waktu untuk mensupervisi aja, saya kasih ke teman-teman saya yang lain untuk jadi tim supervisi. Gitu aja. Kan tadi ada fila, ada fila Bekasi dan Depok. Kota Bekasi dan Depok. Bekasi dan Depok kita fokus dari Bekasi dan Depok itu sendiri. Apa aja sih yang mungkin permasalahan di Bekasi dan Depok? Ya. Mas Tau sendiri. Jadi gini, kalau bicara masalah permasalahan sesuai dengan program saya, saya sudah masuk ke kantong-kantong seniman di Bekasi, saya bicara sama mereka, kebutuhan mereka apa, terus mereka nggak, ternyata di Bekasi pun belum ada taman yang memang diperuntukkan untuk seniman. Ada taman-taman kota, tapi memang masih diperuntukkan untuk umum. Saya bilang sama mereka bahwa, ya kita harus mendorong bahwa sebuah kota harus punya taman-kota yang memang ditujukan salah satunya untuk berkreativitas secara seni. Kalau teman-teman lihat industri-industri musis jalanan, mereka masih ada di Lampu Merah, mereka bahkan dalam tanda kutip mereka juga bisa dikategorikan sebagai pengemis-pengemis juga. Padahal mereka punya bakat. Nah, saya mau mendorong, kemarin saya datang ke Bekasi, saya kumpulin banyak seniman, kita perform. Kita bisa cari pendapatan dari situ. Tapi dengan sesuatu yang terarah. Ya, mereka bukan lagi industri yang bisa dinyinyirin orang, atau mungkin kalau ketebuk ngamen, maaf-maaf gitu. Gak kayak gitu lagi, gitu kan. Mereka akan menghargai kalau mereka bisa nyanyi, mereka punya karya gitu. Itu satu. Yang kedua, pendidikan. Saya rasa pendidikan dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, seniman-seniman ini juga kurang terdidik juga untuk memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengetahuan hukum yang benar. Nah, itu juga kita dorong. Dan yang ketiga, kesehatan. Ya, seniman kan juga kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kesehatan gak dipikirin, ya kan. BPJS bolong-bolong, gitu kan. Nah, jadi itu yang harus didorong juga. Jadi memang masalah-masalahnya yang sudah saya survei, seperti itu. Mas Badai kan sebelumnya sempat, Mas Badai masuk dalam kelompok penjuangan cita di Sambadari, yang lain-lain. Dan ternyata mereka-mereka juga nyalek juga nih. Lanjut juga di BPJS. Itu emang janjikan ke atas setiap atau banyak-banyak? Saya gak tahu. Gak pernah. Karena kan sebenarnya pencalonan ini kan sifatnya personal semua, kan. Jadi diminta juga secara personal. Saya juga gak pernah cari tahu, eh siapa yang nyalek. Tiba-tiba kan ada masuk, apa tuh? Bursa caleg ya. Wah dari partai ini. Saya baru tahu dari situ aja. Mas Kang Dhani, Mas Che, Mas Che juga nyalek juga nih. Maksudnya, lewat partai yang berbebas. Dan mereka musisi yang dihubung juga sama Mas Badai, ibu yang tengah. Mungkin ini jadi sinyal baru gak sih bahwa ini bakal menjadi, apa ya, yang banyak kesejahteraan juga buat musisi. Oh jelas. Untuk abang perjuangan. Iya. Saya merasa, saya justru merasa lebih senang. Karena kesadaran seniman tuh sekarang lagi tinggi-tingginya. Iya kan? Mereka, semakin banyak seniman yang punya tujuan yang benar, tujuan yang baik untuk kemajukan ekosistem musik, saya lebih senang. Karena powernya akan semakin kuat. Makanya saya tadi bilang, harus banyak seniman di pari. Bukan hanya banyak doang, tapi ya bersuara. Bersuara untuk hal-hal yang memang mendukung kebijakan-kebijakan publik. Saya akan meneruskan program Mas Anang untuk, apa namanya, Undang-Undang Permusikan. Kalau untuk membuat, ya untuk membuat Undang-Undang Permusikan, saya mungkin belum kesana fokusnya. Saya masih fokus kepada Undang-Undang Hak Cipta yang perlu banyak direvisi. Terima kasih.